Salam Wisnawira Widayaka Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera 17-an di lapangan utama Mako Pusbomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara penaikan bendera tersebut dibimbing langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahi Santoso, selaku inspektur upacara dan diikuti seluruh prajurit Pusbomal dalam amanat Panglima TNI. Laksamana TNI Yudho Margono yang dibacakan oleh dan Pusbomal menyampaikan bahwa menyikapi beragam kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa, TNI sebagai alat utama pertahanan negara harus mampu terus beradaptasi guna menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemuli terhadap setiap bentuk ancaman. TNI harus selalu hadir di tengah masyarakat guna membantu dan mengatasi kesulitan yang ada, melalui kegiatan-kegiatan sosial yang secara nyata akan membantu kesulitan masyarakat sekitar. Selain itu, hindari sikap arogan yang hanya akan menyakiti hati rakyat. Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan apel gelar operasi ketupat tahun 2023 di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Apel gelar operasi ketupat tahun 2023 dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Lisda Sigit Prabowo dan didampingi oleh Pejabat Gubernur DKI, Bapak Heru Budi, Kakor Lantas Polri, Kapolda Metro Jaya, serta sejumlah pejabat utama TNI Polri. Kapolri menyebutkan operasi ketupat digelar dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan mudik sampai dengan arus balik kembali dari kampung halaman. Operasi ketupat tahun 2023 yang dimulai pada 17 April 2023 hingga 1 Mei 2023 tersebut melibatkan 148.261 personil gabungan dan 2.694 posko mudik disiapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, beserta PJU Mabesal memberangkatkan 60 bus dalam rangka mendukung kegiatan mudik lebaran 2023 secara serentak pada pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat di lapangan apel Markas Besar Angkatan Laut, Jilangkap, Jakarta Timur. Kasal mengungkapkan bahwa pelepasan mudik lebaran 2023 tidak hanya dilakukan di Mabesal saja, tetapi juga dilakukan secara serentak di kota mali wilayah Jakarta. Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut yang bertugas di Satp Prof. Dain Mama Besal turut membantu pengamanan, pengawalan, serta pengendalian lalu lintas kegiatan pelepasan mudik serentak tersebut. Prajurit Dain Pomlano, Banten, di bawah pimpinan Mayor Laut PM Eko Hadi Saputra, melaksanakan pengamanan arus mudik Idul Fitri 1444 di Jiria atau 2023 Masehi di Pelabuhan Merak, Banten. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemudik yang akan melaksanakan mudik lebaran dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakau Heni, dan begitu juga sebaliknya. Pengamanan tersebut akan terus dilaksanakan oleh jajaran Dain Pomlano, Banten, sampai dengan arus balik mudik lebaran. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, para pemudik mendapatkan rasa aman, nyaman, dan lancar sampai pada tujuan, sehingga dapat melaksanakan libur lebaran di kampung halaman masing-masing. Artinya, manusia dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa keadilan. Dari Markas Komando Pusat Polis Militer Angkatan Laut, bersama seluruh kerabat kerja Pak Pen Puskoman, kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jalasefa, Jaya Mai! Jalasefa, Jaya Mai!